Bab 1, Kemapuan Berpindah Antar Dunia Liu Yehan bangun, duduk dan mengusap kepalanya yang sakit dengan tangan kanannya. Dia tahu bahwa dia tidak akan minum alkohol terlalu banyak. Volume alkoholnya tidak bagus, hanya setengah botol anggur putih. Setiap kali dia selesai minum, kepalanya seperti meledak. Setelah menggosok kepala beberapa saat, Liu Yehan menjadi lebih sadar. Baru pada saat itulah dia memperhatikan lingkungan sekitarnya, bukan di samping tempat tidurnya yang biasa, melainkan tidur di pinggir jalan. Liu Yehan gelisah, sangat sadar, dan segera memeriksa dirinya sendiri. Dia diam-diam menghala nafas lega. Untung saja pakaiannya sendiri masih rapi dan rapi, semuanya ada pada dirinya, tidak ada hal istimewa yang terjadi. Tidak ada yang bungkus. Jangan berpikir hanya perempuan saja yang akan dibungkus. Beberapa kelompok orang khusus tidak akan melepaskan laki-laki sekalipun. Teman bangsat, kemarin aku memintanya untuk membantu mengantarku kembali ke asrama. Dia meninggalkanku sendirian di pinggir jalan. Dia harus diperlakukan dengan baik saat aku kembali. Liu Yehan berdiri, melihat sekeliling, dan hendak menemukan jalan pintas kembali ke asrama. Dia berkeringat sekarang, dia hanya ingin mandi lalu tidur. Hah? Aneh, di mana tempat ini? Bukan dekat asrama, sepertinya bukan dekat perusahaan. Meskipun Liu Yehan bukan penduduk lokal, dia telah berada di Jiaceng selama empat tahun. Dan jalan di sekitar perusahaan dan asrama pada dasarnya tahu. Namun di jalan ini, hanya beberapa mobil yang diparkir di pinggir jalan, yang sepertinya berada tempat yang tidak dia ketahui. Dia mengeluarkan ponselnya, membuka peta, dan mulai mencari lokasinya sendiri. Jaringan tidak anormal, harap periksa pengaturan jaringan. Ditampilkan di peta telepon. Aneh, kenapa tidak ada internet? Liu Yehan memeriksa pengaturan jaringan, dan semuanya dihidupkan. Tanpa penyelidikan lebih lanjut, dia terus memeriksa lokasinya sendiri. Peta tersebut menunjukkan lokasinya, yaitu di jalan Kang Kiao di Jiaceng, yang dia tahu adalah jalan raya di pinggiran Jiaceng. Jaraknya masih 10 km dari perusahaan atau rumah kontrakan. Sialan? Saya mengeluarkan ponsel saya dan ingin melakukan panggilan, tetapi ternyata ponsel tersebut tidak hanya tidak memiliki sinyal jaringan internet, tetapi juga tidak ada sinyal telpon. Liu Yehan tahu bahwa ketika tidak ada sinyal di ponselnya, dia sebenarnya bisa melakukan panggilan darurat. Tapi coba pikirkan, berjalan kaki hanya 10 km, dan berjalan kaki hanya 2 jam, jadi buat apa repot-repot menelpon polisi? Liu Yehan berjalan di sepanjang jalan Kang Kiao menuju kota. Mungkin karena dini hari, Liu Yehan menyadari bahwa dia telah berjalan selama setengah jam tanpa melihat kendaraan lewat di jalan raya. Harapannya untuk menumpang kandas. Di tengah perjalanan, dia menemukan hal yang aneh. Di jalan Kang Kiao, saya melihat beberapa kecelakaan mobil. Mobil-mobil itu tertutup debu dan seolah-olah lama berada di tengah jalan. Dalam kesan Liu Yehan, setelah terjadi kecelakaan mobil, seorang polisi lalu lintas akan segera datang. Namun dalam waktu setengah jam berjalan, dia melihat kecelakaan mobil. Di lokasi kejadian kecelakaan mobil, tidak hanya terdapat puing-puing yang pecah, namun ia juga tampak memperhatikan beberapa tulang di bagian samping mobil. Dia tidak berani mendekat untuk melihat lebih dekat, tetapi hanya melihatnya dari kejauhan dan pergi. Liu Yehan terus berjalan di sepanjang jalan Kang Kiao, dan dia menemukan ada lebih banyak kendaraan di jalan yang awalnya kosong. Dan kecelakaan mobil aneh itu pun semakin meningkat, yang membuat hati Liu Yehan waspada. Apa yang telah terjadi? Mengapa ini sangat aneh? Melihat tebalnya debu pada kendaraan tersebut, saya khawatir sudah beberapa tahun tidak dibersihkan. Setelah berjalan 10 menit lagi, Liu Yehan menemukan bahwa kendaraan di depannya sudah penuh sesak. Segala jenis kendaraan rusak memenuhi jalan. Beberapa mobil melaju ke ladang di kedua sisi, dan tidak ada tempat untuk melangkah di depannya. Jika ingin melanjutkan perjalanan, Anda hanya bisa menginjak mobil-mobil tersebut. Hah? Ada seseorang di sana? Ketika Liu Yehan ragu-ragu apakah akan terus berjalan maju atau mundur, dia menemukan sekelompok orang dengan pakaian compang kampeng sedang berjongkok di sawah di pinggir jalan, mengambil beberapa barang dan memasukkannya ke dalam mulut mereka, karena mereka membelakangi Liu Yehan. Liu Yehan hanya bisa melihat punggung mereka. Melihat seseorang muncul, Liu Yehan sangat senang dan akhirnya bisa bertanya kepada mereka apa yang terjadi di sini. Tepat sebelum dia dapat berbicara, sekelompok orang sepertinya menyadari kedatangan Liu Yehan. Mereka semua tampak gila, dan mereka berlari dengan cepat. Saat sekelompok orang itu berbalik, Liu Yehan melihat wajah lawannya dengan jelas dan langsung terkejut. Ah sialan, zombie? Sekelompok orang yang berlari itu seperti zombie di zombie yang Liu Yehan lihat. Zombie-zombie itu baru saja memunggungi Liu Yehan, dan dia belum memikirkannya. Liu Yehan melihat zombie mengejarnya dan melarikan diri. Gelombang gerakan zombie ini seolah mengaktifkan zombie-zombie yang ada di dunia ini. Ada banyak zombie di lapangan kosong di pinggir jalan, dan mereka mulai berlari ke arah Liu Yehan. Zombie-zombie itu berlari sangat cepat. Setelah beberapa saat, zombie sudah mengejar jalan dan secara bertahap membentuk lingkaran Liu Yehan. Ah, aku belum mau mati. Aku ingin pulang. Liu Yehan melihat zombie-zombie itu semakin mendekat dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum. Saat Liu Yehan selesai berkata, aku ingin pulang, dia hanya merasakan langit berputar. Setelah menggelengkan pikirannya, dia sepertinya mendengar seseorang berbicara di telinganya. Kawan, bangun, bisakah kamu mendengarku? Apakah saya mati? Liu Yehan membuka matanya dan melihat seorang wanita cantik berteriak dan menekan Liu Yehan. Zombie-zombie? Seru Liu Yehan. Zombie apa? Beritahu kalian untuk tidak memainkan terlalu banyak game, kamu mengalami halusinasi saat bermain game. Seorang polisi wanita yang lewat menampar Liu Yehan dan menemukan Liu Yehan yang pingsan di tengah jalan dan segera melakukan penyelamatan darurat. Ilusi? Maka ilusi ini terlalu nyata. Liu Yehan merasa sangat nyata karena adegan yang hanya dikejar zombie sama sekali tidak seperti ilusi. Itu pasti ilusi. Apakah kamu baik-baik saja? Kembalilah dan istirahat yang baik dan berhenti bermain-main sepanjang malam. Polisi wanita itu melihat Liu Yehan merasa jauh lebih baik, memberitahu ku bahwa orang-orang seperti Liu Yehan dapat memiliki ilusi setelah bermain game. Ini bukan yang pertama kali sih. Terima kasih, Bu Polisi. Liu Yehan dengan tulus meminta maaf kepada polisi wanita itu. Entah itu halusinasi atau bukan, dia selalu menyelamatkannya. Tempat di mana Liu Yehan terbangun juga berada di pinggir jalan, namun kali ini bukan di jalan Kang Kiao, melainkan di luar rumah kontrakannya. Liu Yehan sangat berhati-hati karena takut dia akan bertemu zombie lagi. Dia kembali ke asrama tanpa cedera, seolah-olah semua yang dia temui di Cambridge Road hanyalah halusinasi. Namun, ketika dia kembali ke asrama untuk mandi, dia tahu bahwa zombie yang dia temui sebelumnya bukanlah halusinasi, melainkan benar-benar ada. Selama telah menyelesaikan pengalaman pertama dunia akhir dan mendapatkan seratus poin. Suara netral muncul di benak Liu Yehan. Bab kedua. Tidak hanya halusinasi yang muncul, tetapi juga halusinasi pendengaran. Merasakan hangatnya air di kamar mandi, mencuci rambutnya sendiri, membuatnya merasa bahwa inilah dunia nyata. Setelah mandi dan berbaring di tempat tidur, hati Liu Yehan terasa gatal. Apakah itu benar-benar halusinasi? Halusinasi pendengaran? Mengingat kalimat tadi. Selama telah menyelesaikan pengalaman pertama dunia akhir dan mendapatkan seratus poin. Hal ini tampaknya menjadi kenyataan lagi. Pergi ke dunia apokaliptik dan kemudian menyelesaikan misi pengalaman pertama dunia apokaliptik sangatlah logis. Sistem? Liu Yehan mencoba memanggil suara-suara yang muncul di benaknya. Tidak ada yang menggema. Apakah yang barusan itu benar-benar halusinasi pendengaran? Liu Yehan kembali merasa ragu pada dirinya sendiri. Tuhan, Tuhan. Sistem? Peri. Liu Yehan mengubah beberapa istilah tanpa menjawab. Skrip ini salah. Bukankah mungkin untuk mendapatkan suatu sistem dan kemudian menggunakannya untuk mematikan kuartet? Melalui. Begitu Liu Yehan selesai mengatakan ini, sebuah suara segera merespon di benaknya. Traversal gagal, waktu pendinginan untuk traversal tersisa, 23 jam, 20 menit, dan 38 detik. Liu Yehan sangat gembira, memang benar, ini sebenarnya bukan halusinasi pendengaran. Ia mulai mencoba berbagai kata untuk membangkitkan suara di benaknya. Namun, tidak peduli bagaimana dia mencoba, sepertinya suara misterius itu tidak pernah muncul lagi. Kecuali kata traversal yang bisa memicu suara itu, point reward yang didapat di pagi hari sepertinya sudah jatuh ke laut. Jika Anda ingin memverifikasi apakah Anda benar-benar bisa melakukan perjalanan ke ujung dunia, Anda hanya bisa menunggu hingga keesokan paginya. Jika dia benar-benar bisa melakukan perjalanan ke ujung dunia, dia harus siap sepenuhnya. Dia tidak ingin melakukan perjalanan ke ujung dunia seperti pagi hari dan menjadi piring zambi. Kemarin adalah hari Jumat dan hari ini adalah hari Sabtu. Perusahaannya mempunyai akhir pekan, jadi dia tidak perlu pergi bekerja. Jika tidak, dia harus mengambil cuti untuk membeli beberapa peralatan. Kakak Yu, aku membawakanmu sarapan. Bangun dan makan. Shidaway mengetuk pintu dan berteriak. Bajingan, kamu penipu. Kamu membiarkan aku tidur di jalan sendirian tadi malam. Liu Yehan keluar dan langsung meninju Shidaway. Rumah ini dibayar oleh perusahaan dan dia menyewa sebuah apartemen. Sebanyak empat orang tinggal bersama merupakan karyawan di perusahaan yang sama. Shidaway adalah teman sekelas dan rekan Liu Yehan. Mereka berdua belajar di sekolah yang sama dari sekolah dasar hingga universitas. Belakangan, mereka datang ke Jiacheng bersama dan bekerja di sebuah perusahaan bersama. Mereka adalah saudara yang sangat kuat. Tadi malam, setelah Liu Yehan selesai minum, dia menghubungi Shidaway dan memintanya untuk membantu membawanya pulang. Siapa tahu dia akan tidur di samping trotoar ketika dia bangun. Faktanya, Liu Yehan juga tahu bahwa Shidaway mungkin bukan alasan untuk terbangun di jalan Kang Kiao di pagi hari, tapi itu pasti ada hubungannya dengan Shidaway saat dia bangun di pinggir jalan pagi ini. Kakak Yu, apakah kamu demam? Omong kosong apa, aku menjemputmu tadi malam dan kamu hanya berbaring di tempat tidur. Bagaimana kamu bisa tidur di jalan? Jika kamu tidak percaya padaku, tanyakan pada si Hong Dong. Aku menggendongmu ke tempat tidur. Shidaway berkata sambil berkata, tiba-tiba bingung. Aku pergi. Liu Yehan tentu saja mempercayai kata-kata Shidaway. Keduanya sudah bersama selama bertahun-tahun dan sudah akrab dengan kebiasaan satu sama lain. Dalam hal ini, mereka tidak akan pernah menipu orang lain. Kemudian saya melakukan perjalanan ke dunia apaklips, dan kemudian melakukan perjalanan kembali, tidak di tempat yang tetap. Apakah ini pengiriman acak? Penyeberangan ini tampaknya menambah ketidakpastian. Apakah saya harus mengambil risiko? Jika diteleportasi ketumpukan zombie, berarti domba tersebut masuk ke dalam mulut harimau. Ini adalah petualangan sekaligus peluang. Jika Anda benar-benar dapat melakukan perjalanan ke akhir zaman, suatu akhir zaman, itu akan menjadi sumber daa yang sangat besar. Walaupun saya tidak tahu apa akhir dunia di sana, tapi melihat mobil-mobil itu, setidaknya eranya sama dengan sekarang. Ini akan menjadi peluang yang sangat besar. Liu Yahan diam-diam bertanya pada dirinya sendiri, apakah kamu benar-benar ingin melepaskan kesempatan ini? Coba pikirkan, sudah empat tahun sejak saya datang ke Jiaceng, dan saya belum punya tabungan apapun, apalagi rumah. Saya bahkan tidak punya pacar. Harus bisa, percayalah pada diri sendiri. Selama kamu siap, kamu bisa bertahan meski kamu bertelportasi ke sisi zombie. Liu Yahan diam-diam bersorak untuk dirinya sendiri. Setelah sarapan pagi, mulailah mempersiapkan penyeberangan besok. Liu Yahan membiarkan seseorang mengelas besi sepanjang 1,5 meter dengan pipa baja. Yang disebut panjang 1 inci dan kuat 1 inci, menghadapi zombie tadi kenal, memiliki senjata panjang lebih baik daripada memegang pisau dapur untuk menebas orang. Lalu saya membeli pakaian yang bisa mencegah cipratan cairan, serta berbagai mainan kecil. Dengan set ini, saya menghabiskan lebih dari setengah tabungan saya. Saudara Yu, mengapa kamu membeli barang-barang ini? Mainkan cosplay? Jika kamu ingin membelinya, belilah beberapa senjata yang bagus. Shidawei mengambil senjata besi yang terbuat dari pipa besi dan memainkannya beberapa kali. Hei-hei tidak apa-apa, beli saja untuk dimainkan, bukan untuk cosplay. Liu Yehan tidak menjelaskan terlalu banyak. Lebih baik mengetahui hal semacam ini sendiri dan dia belum mencobanya sendiri, jadi lebih baik kurangi bicara. Shidawei tidak banyak berpikir, meletakkan senjata besinya, mengambil ponselnya dan berkata, Berapa banyak bintang yang kamu punya? Jas mabar! Setelah bermain beberapa putaran game, keduanya beristirahat sendiri. Liu Yehan sedang berbaring di tempat tidur, bersemangat memikirkan hari esok pagi, sangat energik. Baru pada pukul 2 pagi saya tertidur dalam keadaan linglung. Namun, Liu Yehan bangun sebelum jam 7 pagi. Dia biasanya tidur sampai jam 9.10 saat liburan, sungguh di luar dugaan. Liu Yehan mengambil peralatan yang sudah disiapkan di sampingnya, dan berkata dalam hati, Transversal Traversal gagal. Sisa waktu pendinginan untuk traversal. 1 jam, 05 menit, dan 25 detik. Saya mengangkat telpon dan memeriksa waktu, dan membandingkannya dengan sisa waktu yang disebutkan oleh suara tadi. Seharusnya bisa lewat pada jam 8. Dengan 1 jam tersisa, hati Liu Yehan menjadi gugup lagi, dan dia memeriksa peralatannya berulang kali untuk melihat di mana ada perlindungan lebih. Saat saya membeli perlengkapannya kemarin, saya sudah memeriksanya berkali-kali. Saya pada dasarnya memikirkan semua yang dapat saya pikirkan. Bahkan jika dia ingin mematahkan kepalanya, dia tidak dapat memikirkannya. Apalagi di saat yang penuh tekanan ini. Liu Yehan merasa 1 jam ini telah berlalu begitu lama. Yang lain mengatakan bahwa rasanya seperti hidup selama bertahun-tahun, dan dia juga sedang mencoba perasaan ini sekarang. Setelah menunggu lama, akhirnya waktu menunjukkan pukul 8. Liu Yehan sekali lagi memastikan bahwa semua perlengkapannya telah disatukan, dan kemudian dalam hati berkata dalam hatinya. Transversal Setelah Liu Yehan menyeberang, Liu Yehan menghilang dari dalam kamar. Bab ketiga Terima kasih telah menonton!